Loncarkan TKP, siap, 8-6 Surah ini kami melaksanakan patroli dan fokus dari kegiatan pengaturan di titik-titik yang padat Ya beginilah situasi di Jakarta, di jam-jam kepulangan kantor dan pulang ke sekolah, di mana-mana macet Dan mau gak mau kami harus melakukan penaturan untuk mengurai arus lalu ini Pak, marka kuning jangan diinjek ya, ini marka seru apa? Berhentinya di belakang marka Nah itu makanya fungsinya marka yellow box junction, marka kuning ini Misalnya kita udah posisi hijau tapi masih ada kendaraan yang belum selesai, ekornya, itu gak boleh melintas, oke? Tapi tidak menutup kemungkinan apabila dalam pelaksanaan pengaturan nanti kami mendapati ada pelanggaran Maka tetap akan kami lakukan penindakan Kiri, kiri Tunggu ya, depan-depan, yuk, naik Iya, gak lama itu saya lihat ada seorang cewek mengendarai roda dua dan yang dibonceng gak pakai helm Kenapa yang dibonceng gak pakai helm? Ketinggalan, 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 ketinggalan Nah kalau ketinggalan seharusnya naik angkot aja, jangan dibonceng Sim-nya? Hah? Gak punya? Kenapa belum bikin? Masa bisa beli motor gak bisa bikin SIM? Bikin SIM C kan cuma 100 ribu Berapa emang? 500 ribu pak Dari mana? Enggak, itu katanya aja belum pernah bikin juga kan? Ya mungkin pengemudi ini hanya mendapatkan info suara-suara dari orang-orang lain bahwa pengurusan SIM itu mahal sampai 500 ribu Padahal apabila kita ingin mendapatkan SIM Datang aja ke satpas ataupun pelayanan SIM di kantor kepolisian Dan itu udah ada harganya tercantum Saya tilang ya Tuh Ya salahnya sendiri gak punya SIM, terus kalau gak ditilang diapain? Ya terus kalau gak saya tilang saya apain? Saya kasih lepas, terus besok mau ulang lagi gitu Saya tilang ya Loh, kok jangan? Loh, kok jangan? Ya kamu pelenggarnya jelas kenapa? Ini pelenggarnya jelas kenapa gak mau ditilang? Kan kamu udah pernah ditahan juga Tapi katanya gak kapok, sampai sekarang gak punya SIM Ini Bapak, ini Bapak jangan dong Namanya siapa? Kalau Bapak jangan ditilang, Tenggak ada waktu Bapak Loh iya gak ada waktu, makanya kalau gak ada waktu Kalau gak ada waktu saya Ini dia dari nap ya Udah, udah fokus aja saya tilang Loh, terus kalau gak mau ditilang saya apain? Ya udah si P, kan gak kayak gitu lagi Pak Gak bisa Namanya siapa? Saya minta identitasnya Coba KTP-nya Loh, kenapa? Kenapa ketawa? Udah? Gini aja, saya tilang selesai langsung pulang Gak banget Loh, kok ngapain? KTP, kok ngapain? Kok saya gak mau ditilang? Loh, ya namanya pelanggaran harus ditilang Kalau kamu gak mau ditilang nanti gak kapok-kapok Karena kalau gak menurut sama polisi lebih berat loh Ada pasalnya gak menurut sama polisi Hah? Tilang hati? Apain? Tilang hati? Udah, ntar kalau main-main malah saya tahan motornya loh Ya, meskipun dia sempet merayu saya Tapi itu gak ngaruh, dia tetap kami pindah Yang jahat saya apa kamu? Justru saya tuh sayang sama kamu Kalau kamu Kalau saya sama, mohon gak ditilang Ya iyalah, kalau kamu jatuh di jalan gimana? Tidak bisa tolongin saya dong Tolongin lah Tuh kan, bilang saya jahat, saya tuh peduli Ini di gonceng kalau jatuh gak pakai helm gimana? Emang kepalanya lebih keras di pada asfal? Mau ditahan motornya PSNK-nya? Gini aja, saya tilang cepet selesai kamu cepet pulang Temennya harus naik angkot Ya, naik angkot ya sekarang gak pakai helm Udah gitu aja simpel Ya, karena gak ada scene tetap kami pindah Dan tidak lama setelah itu Saya lihat seorang pengemudi roda 2 Di gonceng tidak menggunakan helm Siapa yang ngajarin gak pakai helm? Kenapa alasannya apa? Deket? Gak nampak Berarti tau salah ya? Kalau gitu saya tilang Oke? Ya iyalah ditilang Emang lo diapain? Kamu pelanggarannya yang di gonceng gak pakai helm? Yang kedua Kamu gak punya sim Berarti kamu belum boleh naik motor Oke, ditilang ya Nanti yang kami tanya STNK-nya Kenapa? Jangan ditilang Terus mau diapain kalau kamu ditilang? Ha? Tetap aja Meskipun kamu ambil helm Pelanggarannya Kamu jelas kamu kan belum boleh naik motor Ha? Bayar Bayar siapa? Bayar saya Berapa berani bayar saya berapa? Emang kamu punya duit berapa? Bayar 20 ribu 20 ribu? Eh dia nawarin Mau ngasih saya duit 20 ribu Nah ini sebenernya sangat disayangkan ya Anak kecil Masih SMP Udah punya pikiran untuk nyua polisi Siapa yang ngajarin kamu nyua polisi? Nah iya makanya Kamu udah salah malah mau nyua polisi lagi Gimana nanti kamu? Kedep ya? 20 ribu dong Nah 20 ribu? 20 ribu mau buat nyua polisi? Jangan salah Ini jadi Buat berpinsal Ha? Udah bisnis saya Yaudah berarti saya tilang ya Ini gak apa? Ngambilnya nanti ikut sidang Jangan diulangi lagi ya Oke? Kamu naik angkot Gak boleh naik motor Gak boleh naik motor Gak boleh naik motor Nah ya udah hati-hati Saya mungkin sebagai kakak Atau penurang tua Saya gak akan izinin Adik ke sekolah anak saya Ngedarain kederahan dudar dua Kalau memang belum mungkin Makin sore di daerah pancoran ini Dan mungkin di titik-titik lain di Jakarta Itu semakin macet Dengan situasi yang seperti ini tugas kami sebagai polisi lalu lintas adalah melakukan pengaturan untuk membantu mengurangi kemacetan Namun ini gak ada artinya apabila gak didukung dengan kesadaran dari pengguna jalan sendiri Terima kasih telah menonton